Sekarang ini yang saya perhatinkan, kan kolaborasi antara setengah radikal dengan radikal. Saya nyebut setengah radikal ini siapa? Mungkin nanti sampean juga termasuk setengah radikal. Setengah radikal itu apa? Bilangnya saya ini Pancasilais. NKRI harga mati, tapi merong-rong NKRI. Itu baru setengah radikal. Itu banyak itu. Nah, ketika ini kolaborasi dengan yang radikal, bahaya. Dan saya baca akhir-akhir ini sudah mengarah ke situ. Kolaborasi antara yang setengah radikal dengan yang radikal. Sebetulnya kelompok intoleransi itu bukan teroris. Kelompok intoleransi ini adalah kelompok yang setengah radikal. Kami teroris nggak intoleransi. Total Anda ini? Bukan, bukan begitu. Kalau kami teroris ini intoleransi, banyak mayat bergelimpangan kita bunuhi. Kan intoleransi kan berarti anti-agama. Kan kelihatan itu orang-orang ini. Loh, kami ini terutama letting saya itu pembunuhan cara apapun kami pelajari. Makanya letting sembilan Afganistan itu yang paling best. Mempelajari nuklir letting saya. Jadi ketika misalkan saya benci sama orang, saya buatkan ramuan, saya oles, dicangkir, dijamah tanpa kaos tangan mati. Saya kirim surat, amplop dibuka, bukan bom, tapi mati dengan racun itu sampai seperti itu kami punya kemampuan. Makanya kalau kami teroris ini intoleransi, sudah banyak bergelimpangan mayat yang kita bunuhi. Oh itu ada aliran sesat Islam, kan gampang dibunuh. Masjidnya dibom kan lumayan itu, kalau Jumatan kan gitu. Tapi bukan itu kami. Justru yang intoleransi itu kalau pernah itu saya ikut survei itu di Universitas Indonesia. Universitas Indonesia ini ada yang jatuh non-muslim. Jatuh dari motor ini. Berapa yang menolong? Kemudian yang muslim berapa yang menolong? Ternyata yang non-muslim ini sedikit yang menolong. Berarti intoleransi yang digemborkan oleh kelompok setengah radikal itu sudah masif sekali. Terutama di perguruan-perguruan tinggi. Nah itu. Jadi ingat bahwa kita ini harus mengantisipasi itu.